Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kelas 12 IPS masih materi yang sama yang memahami permutasi dan kombinasi sekarang ada materi tambahan aturan penjumlahan nah disini ada contoh soal ya disini ada seorang namanya Ani jadi mungkin ini siswa SMA Ani jajan di kantin ceritanya begitu di kantin ini ada daftar jajanannya ini ada makanannya miliang sampai bibas disini ada 6 ada 6 makanan ya 6 pilihan atau 6 cara yang minumannya ada 3 ini 3 pilihan atau 3 cara pertanyaannya sekarang bagaimana seandainya ada berapa cara Ani memilih jajanan jajanan cuma satu jenis ya jadi Ani datang ke kantin kira-kira Ani itu akan milih apa tapi jajannya cuma satu jenis kalau makanan berarti ada 6 kan ada 6 pilihan nih makanan bisa jadi beli ini beli ayam beli gorengan beli nasi kuning atau yang lainnya jadi makanannya ada 6 6 cara memilih makanan bisa juga dia jajannya minum-minum aja minuman berarti ada 3 kan ada 3 3 minuman nah ini jadi cara Ani memilih jajanan ada 6 ditambah 3 9 cara jika soalnya jadi ini 9 cara Ani memilih jajanan jajanan ya itu aturan penjumlahan jadi gampang ya cuma dijumlahkan nah dikatakan bahwa makanan ini ini kelompok makanan ini bisa diri secara umum kejadian pertama kejadian pertama yang minuman kejadian kedua jadi ada 2 kejadian dipilih salah satunya yang kejadian pertama ada 6 cara memilih kejadian kedua ada 3 cara memilih maka dijumlahkan itu namanya aturan penjumlahan jadi cuma dijumlahkan saja jadi gampang ya ya itu saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh